assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue teguh hari ini gue pengen berburu ular tanah di perkebunan yang beberapa pakan lalu gue dapat disini semoga kita bisa dapat luar tanah lagi kemungkinan disini masih banyak luar tanah-luar tanah yang berkeliaran dan petani pun masih sering banget ngeliat dan dapat juga temen-temen semoga aja kita dapat yuk langsung aja kita lusurin dalamnya kayak gimana yuk berangkat biasanya ular tanah ini temen-temen dia tuh bersembunyi di bawah daun-daun kering dia tuh hampir melirupai daun-daun kering temen-temen atau tanah jadi dia lebih dihati-hati karena dia biasa-biasa tidak dibilang ranjau darah temen-temen tetap hati-hati Bismillah semoga nggak terjadi apa yang tidak diinginkan temen-temen kata gue belum dapat sampai saat ini setiap lubang setiap sudut tadi pokoknya daun-daun kering udah dicek tapi belum dapat temen-temen sangat sulit banget cuaca juga udah udah mulai mendung semoga enggak turun hujan dan kita dapat hasil temen-temen yuk bantuinnya terus kita cari nah ini di sekeliling gue banyak pohon pandan temen-temen disini banyak pohon pandan pohon pepaya dan pohon pisang yuk kita coba lumayan lelah juga kita belum dapat terus Bismillah kita cek setiap pohon yang gede-gede siapa tahu dia bersembunyi ternyata ada ular tanah dia lagi ganti kulit temen-temen untung aja nggak itu kamera bisa lihat apa jelas ini ada ular tanah lagi posisi lagi ganti kulit wow 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 ini ularnya temen-temen tuh dan kulitnya masih baru baru-baru banget kita harus hati-hati kamera lebih depan lagi biar lebih jelas wow wow gede banget gila ini rancau darah temen-temen luar biasa dia lagi ganti kulit ini berbisa tinggi mematikan ini ini bisa mematikan dan resiko terendah bisa diamputasi oke temen-temen langsung aja ularnya kita evakuasi dari takut membahayakan petani soalnya nggak lupa sedia karung nah ini kita sangat hati-hati harus wajib jangan dianjurkan untuk freehandle hati-hati temen-temen kita cari tempat yang lebih luas biar evakuasi aja langsung dia posisi menyerang nih dia bahaya banget sebenarnya bisa melompat kita jaga jarak tetep oke tetep hati-hati langsung kita ikat aja Alhamdulillah kita mendapatkan satu ekor ular tanah temen-temen ini indukan temen-temen kemungkinan kita bisa rilis juga ke tempat atau kita pelihara temen-temen untuk edukasi kepada warga inilah jenis ular tanah temen-temen oke oke temen-temen mungkin eh saya akhiri berburu ular tanah Alhamdulillah saya mendapat satu ular tanah yang lumayan jumbo sekali temen-temen karena cuaca hujan tidak bersahabat kita akhir sampai sini temen-temen terima kasih yang udah nonton video kali ini temen-temen tolong dibantu dan dukung dengan cara subscribe dan like ya temen-temen terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax